Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bengka Syavani Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LDI TV Jangan lupa di like, di share, di komen Pas-pasidok, harus di subscribe LDI TV Jazakum'lokohera Siapa sih yang tidak suka dengan makanan satu ini? Makanan yang hampir dapat kita jumpai dimanapun berada, yaitu mie ayam Makanan yang berasal dari Cina ini, menjadi salah satu makanan favorit dan makanan wajib untuk masyarakat Indonesia Kemudian seiring menjamburnya para penjajah mie ayam, tentu Sobat Yami perlu cermat dan teliti ya Jangan sampai asal kenyang mengkonsumsi mie ayam, apalagi masih pandemi seperti ini Pola makan sehat juga harus dijaga Jangan jajan sembarangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Prima Putra dalam konten terbaru LDI TV Yang Be Food Kali ini saya sedang berada di Bintaro, Jakarta Selatan Nah, ngomongin PPKM sudah dilakukan perlonggaran di wilayah Jakarta dan sekitarnya Kita tetap juga harus menjaga progres dan juga kesehatan Salah satunya adalah dengan menjaga pola makan kita Nah, di Jalan Raya Bintaro ini setelah, tepatnya setelah Masjid Jami Bintaro ini Ada mie ayam Pandawa 313 tanpa pengawet dan memenai SG Mie ayam ini dijamin sehat Nah, penasaran kan? Langsung aja yuk, samperin Karena juga banyak berita beredar yang memberikan informasi tentang oknum penjual mie ayam yang menggunakan bahan-bahan tidak sehat Bahkan tidak masuk dalam kriteria isam alias tidak halal Nah, untuk menjawab kekhawatiran tersebut, saya mau kasih referensi mie ayam yang sehat dan dijamin halal nih guys Yakni, mie ayam Pandawa 313, non-MSG dan tanpa pengawet Bahkan, bahan-bahan bakunya pun diproduksi sendiri Dijamin top deh untuk kualitasnya Mie ayam Pandawa 313 ini benar-benar tidak menggunakan MSG Sebagai penggantinya adalah menggunakan kaldu jamur Selain itu, mie-nya juga diproduksi sendiri Ditambah irisan ayam dan juga mie-nya yang fresh benar-benar menggugah selera saya Hmm, patut dicoba nih guys Nah, teman-teman, seporsi mie ayam Pandawa Basso 313 ini Tanpa bahan pengawet dan dijamin sehat dan halal Mari kita coba ya Oh, lihat nih Potongan dari ayam ya Oh, lihat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman yang ingin usaha kulinerannya kami liput, bisa mengirimkan email ke alamat redaksi kami di bawah ini. Terus dukung dan support channel LDTV dengan cara like, share, dan subscribe. Cukup siang dari saya, Alhamdulillah jazakumullahu khairoh, semoga-moga Allah terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.